Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua apa kabarnya baik Alhamdulillah Oke di video kali ini saya dan dua rekan saya akan mempresentasikan hasil penurusan kami mengenai Cybercrime 2018 sebelum masuk ke pembahasan izinkan saya perkenalkan dua rekan saya yang pertama ada Rancisari yang kedua ada Hidayat Rahman dan terakhir saya sendiri Mokkar Hana jangan lupa klik like dan subscribe ya pembahasan yang pertama akan saya serahkan pada saya sendiri 4,5 miliar data dicuri selama enam bulan pada tahun 2018 jumlah kasus pencurian data sebanyak 945 kasus sementara pada tahun 2017 kasus pencurian data mencapai 1162 kasus jumlah data yang dicuri meningkat 113 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu kasus 2018 ini masih berkaitan dengan cybercrime sebelumnya seperti hacking pemblokiran pembobolan pencurian data ransomware dan malware yang kedua akan saya serahkan kepada Rancisari kepada Rancisari saya persilahkan baiklah saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya yaitu tentang penyebab bocoran data ada banyak cara yang dilakukan turis untuk melindungi ponsel tablet dan laptop mereka agar tidak bisa diretes oleh penjabat cyber atau istok terkait penyebab bocornya data 56,8 persen dari data dapat dibobol ditenggarai gara-gara malware dari pihak luar kasus serangan malware dari pihak luar pun meningkat hingga 1000 persen dengan angka 3,6 liar data dicuri sementara data yang bocor gara-gara insiden tak disengaja oleh orang dalam perusahaan mencapai 33,6 persen data presentasi ini jumlah data yang hilang mencapai hingga 900 juta data gamal toh mengklarifikasi tipe pelenggaran data yang ada antara lain adalah pencurian data atau 64,55 persen akses akun 17,47 persen akses finansial 13,2 persen berbagai gangguan hingga data eksistensial bahasan yang terakhir akan saya serahkan kepada Hidayatul Rahman kepada Hidayatul Rahman saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah saya akan menjelaskan tentang kasus kebocoran data para pengguna Google Plus Google mengalami kebocoran data hingga ratusan ribu data penggunanya dilansir dari Reuters penyebab kebocoran data pengguna di tengah arai berasal dari sebuah bug api di dalam platform yang bisa memberikan akses kepada pengembang aplikasi pihak tiga untuk mengakses profil dan data pribadi pengguna Google Plus ada sekitar 500 ribu akun pengguna yang datanya bocor sehingga ada 438 aplikasi pihak ketiga yang kemungkinan bisa saja mengakses data pribadi pengguna dari bug tersebut ada pun data yang bocor meliputi nama pengguna, alamat, email, pekerjaan, jenis kelamin, dan usia kami belum menemukan bukti kalau ada pengembang yang sudah sedar akan bug ini atau menyalahgunakan bug api tersebut kami juga belum menemukan ada satu datapun yang disalahgunakan ujar VN Eginirang Google Band Switch alih-alih demikian Google nantinya dikabarkan bakal merombak izin akun untuk memungkinkan pengguna memilih data yang ingin dibagikan kepada aplikasi pihak ketiga tak cuma itu, Google juga membatasi kemampuan aplikasi pihak ketiga untuk memberi akses data penggunanya baiklah, sekian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahasan oleh teman saya 2018 jika ada kesalahan ataupun kekurangan tolong jangan dibuli ya dan tolong dimaafkan saya Mokhtar Hanafi mewakili rekan-rekan saya pamit undur diri wassalam selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih